Musik Universitas Gajah Mada Yogyakarta menerjunkan sebanyak 7.079 mahasiswanya dari 19 fakultas untuk mengikuti program kuliah kerja nyata atau KKN periode 2023 Ribuan mahasiswa ini disebar di 400 desa di seluruh Indonesia yang nantinya akan menjalankan berbagai program pengabdian masyarakat untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi di lingkungan mereka Selain itu, melalui program KKN ini juga diharapkan mampu membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, mendorong kemandirian warga, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat KKN periode kali ini mengusung tema inklusi mengabdi bersama masyarakat yang berisi beberapa program yang akan dilaksanakan oleh para mahasiswa seperti program mengatasi kemiskinan, penguatan karakter kebangsaan, kepedulian, gotong royong, dan pelibatan di lingkungan sosial Penerjunan mahasiswa dalam program KKN ini dilakukan langsung oleh Rektor Universitas Gajah Mada Ova Emilia Dalam sambutannya, pihaknya menyampaikan bahwa program KKN ini merupakan bentuk komitmen dan kontribusi Universitas Gajah Mada dalam mewujudkan program pengabdian dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi peningkatan pembangunan berkelanjutan di Indonesia Program KKN ini juga diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan karakter mahasiswa agar menumbuhkan empati dan kepedulian terhadap permasalahan di lingkungan masyarakat KKN ini bisa diarahkan keberadaan kalian akan bisa membuat analisis, kajian, kajian Sekarang ini meneruskan kembangkan untuk memiliki sebuah masyarakat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.